Halo Freaknya semua, balik lagi di channel Auto Freak Kali ini kita berkunjung ke sebuah event otomotif terbesar di Indonesia Yaitu adalah Gai Kingdo Indonesia International Auto Show atau Gias 2018 Event ini terletak di ISBSD Tangerang Selatan Dalam event ini, begitu banyak kendaraan dari brand-brand otomotif besar dunia yang ditampilkan Baik itu yang fast lift maupun all new Dari sekian banyak kendaraan yang dibahas, yang paling menarik perhatian kita apalagi selain Suzuki Jimny Sierra Setelah dirindukan puluhan tahun, muncullah Jimny Sierra yang menjadi mobil paling ditunggu-tunggu di event Gias 2018 ini Terdapat 2 mobil Jimny yang ditampilkan di Gias 2018 Dan amat sangat ramai di kerumuni pengunjung Yang pertama berwarna hijau army Yang kedua berwarna kuning kehijauan atau Tosca kali ya Jimny ini dinamakan Jimny Concept Di Jepang mobil ini sudah dipasarkan, bahkan banyak yang sudah memodifikasinya Kalau kita lihat dari tampilan mobil ini, emang gak jauh dari core Jimny Tapi dari ke depan, kelihatan kayak Rubicon juga Nah, kalau menurut kita, ini memang keren banget, nostalgik banget deh kalau lihat mobil ini Jimny pertama kali muncul di tahun 1970 Yang sampai saat ini masih banyak pemainnya Dan sering jadi bahan modifikasi Jimny tersebut di Indonesia dikenal dengan nama Jimny Jankrik Jimny Jankrik ini sering dipakai offroad karena kemampuannya Dan Jimny ini cukup laris di Indonesia Pada tahun 1981, Jimny mengeluarkan generasi keduanya Yaitu Jimny SJ410 Yang merupakan Jimny paling laris di Indonesia Karena kemudahan perawatannya dan harga yang relatif terjangkau Jimny ini bermesin 1000cc 4 silinder Karena pajak 4x4 di Indonesia kurang bersabat, alias lebih tinggi Maka keluarlah Jimny 4x2, yaitu katana yang sangat laris Sampai saat ini katana masih sering seliwaran di jalan Mungkin yang paling sering seliwaran menurut kita Lanjut ke Jimny baru ini, atau Jimny Sierra Seperti yang kita bilang, dari tampang depan Mobil ini terlihat begitu tampan dengan perpaduan gaya Jeep Amerika Lampu mobil ini berbentuk bulat dengan sein bulat dan fog lamp bulat Lampunya udah proyektor nih bro Nah, dari grill ada beberapa slot yang kayak Rubicon Terus dari bumper ini berbahan plastik keras Lanjut ke ban, Jimny ini pake ban Dunlop Dengan profil 185-80R15 Dan velgnya gunmetal dengan lekukan yang gagah Rem depannya udah cakram sedangkan rem belakangnya masih tromol Di atas ban terdapat over fender yang keren banget Jadi terlihat mewah dan gagah Ada sein di atas fender juga Spionnya terlihat klasik tapi udah elektronik Pada bagian atas terdapat antena yang belum sakpin Kalo sakpin malah kurang cocok sih Kurang klasik Antenanya juga di pinggir Posisinya kayak remote control Sekarang kita lihat tampang belakangnya Tampang belakangnya ciri khas SUV klasik Dengan bentuk kotak tanpa aksen-aksen guratan Selain itu, di bagian belakang ini juga ada ban serep konde Yang membuatnya terlihat klasik Untuk lampu belakang, masih belum LED Baik lampu sein, lampu mundur, lampu rem Untuk pintu belakang Dia buka samping kayak Jimny-Jimny lawas Terus jok kita lipat Bisa rata lantai Lumayan buat naro-naro barang abis offroad Mobil ini memiliki ground clearance 205mm Wheelbase 2250mm Untuk door trim, pake plastik Ada door packet di bawah Dan gak ada power window-nya Power window-nya ada di tengah Untuk fitur dari interior mobil Jimny ini Standar-standar aja Gak ada teknologi yang luar biasa Setirnya mirip sama Suzuki Swift Dan di setir udah ada tombol-tombolnya Kayak bluetooth, terus telepon, audio, sama cruise control Speedometernya Jimny banget Dengan dua panel bulat yang dilapisi frame kotak Gagabet dah pokoknya Hit unitnya juga standar Walaupun AC udah digital Overall menurut kita Interiornya standar banget sih Disini ada tuas 4WD Ada yang high sama low Di bagian penumpang depan Ada pegangan yang dipake buat offroad Di bawahnya ada bagasi Tapi kecil Gak muat numpang banyak Lanjut ke mesin Mobil ini pake mesin Suzuki R3 Yaitu K15B 1500cc 4 silinder Karena ini mobil buat offroad Dengan ground clearance yang tinggi Jadi lebih tinggi deh posisi mesinnya Mungkin juga biar tangguh menahan banjir Yah segitu aja review kita Soal Jimny Sierra ini Untuk harga masih abu-abu Jelas abu-abu sih Dilaunching di India juga masih abu-abu Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube kita Ciao Sub indo by broth3rmax Terima kasih.